Salat bersama imam, salat tarawih, sampai selesai, hingga witir bersama imam, dia akan mendapat pahala mengerjakan Qiyamul Lail sepanjang malam. Betul? Kita dah pernah dengar hadis. Sahih. Siapa yang Qiyamul Lail, termasuk tarawih, witir, sampai selesai? Dia mendapat ganjaran pahala macam Qiyamul Lail sepanjang malam. Lalu ditambah oleh yang bertanya, juga ada hadis lain, Pak Ustaz. Siapa yang dapat salat berjamaah, salat subuh, dia juga seolah-olah mendapat pahala Qiyamul Lail sepanjang malam. Hadis lengkapnya, siapa yang dapat salat berjamaah isyak, seolah-olah dia dapat Qiyamul Lail setengah malam. Itu ganjaran salat isyak berjamaah. Siapa yang dapat salat subuh berjamaah, dia mendapat ganjaran pahala Qiyamul Lail sepanjang malam. Pertanyaannya, lalu macam mana, Pak Ustaz, jika baru lapan rakaat tarawih ikut imam, kita balik buat witir masing-masing di rumah, dapatkah dia ganjaran yang sama? Jawabnya, tidak dapat. sebab ganjaran Qiyamul Lail sepanjang malam, itu syaratnya mesti berakhir bersama imam. Imam yang sama. Wallahu'ala. Ustaz kira soalan ini Ustaz dah jawab beberapa kali. Pak Ustaz, ini tentang ziarah dan adab ziarah kubur. Saya telah dapat hantaran daripada adik saya bertanya tentang ceramah Ustaz tersebut. Tak perlu kita sebut nama Ustaz. yang penting bagi kita ilmu. Dengar baik-baik. Minta maaf ya, kalau tidak habis semuanya, Ustaz jawab pertanyaan 17 ini. Tak usah bimbang. Ustaz tadi dah sebut. Bakinya itu Ustaz akan jawab. Juga dalam bentuk YouTube, video. esok, insyaAllah. Lusa dan seterusnya. Sebab Ustaz berkeyakinan sebagaimana yang Ustaz sebut semalam. Siapa yang membuat seseorang itu jadi happy, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas. Dia juga akan happy. Siapa yang dapat mengembirakan hati seseorang, misalnya Allah akan gembirakan hatinya. Ingat selalu, jadikan ini falsafah hidup. Dengan kata lain, jangan berbuat sebaliknya. Jangan buat orang jadi susah. Akibatnya, kita juga akan disusahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita menyusahkan orang lain. Buat agar orang jadi happy. Orang senang hati. Orang merasa tertolong. Allah pasti akan tolong kamu selagi kamu suka tolong orang lain. Ustaz harap para Jumaat jangan hanya dengar cerama, sikap. Dari guru kita yang senantiasa jaga on time bila janji. Suka tolong orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga perlu tolong orang lain bila kita tahu itu satu kebenaran. Dengan share YouTube-YouTube seperti ini kepada kaum kerabat. Hadirin dan hadirat berbalik kepada persoalan. Video tersebut menurut Ustaz berkenaan bahwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah anak Umar ibn al-Khattab pernah berpesan semasa hayatnya jika aku telah meninggal dunia jangan kamu langsung tinggal kuburanku. Jangan. Jangan tinggal kuburanku sebagaimana kamu meninggalkan. binatang setelah ditanam. Jangan. Tapi bacalah oleh kamu di bahagian kepala aku yang sudah dikuburkan di bahagian kepala surat Al-Baqarah lima ayat pertama dari alif lamim sampai ayat yang kelima wa'ulaikahumul muflihun dan bacalah di bahagian kakiku tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang bermula daripada lillahi ma'fissamah wa'ati wa ma'fil'ad disambung dengan aman al-rasul disambung dengan la yukalifullahu nafsan ila usaha diakhiri dengan fansurna al-qawmil kafirin itu pesan daripada Abdullah bin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Mohon pencerahan Pak Ustaz bolehkah kita baca Quran di atas kuburan Ustaz ingin jelaskan hadirin dan hadirat bila Ustaz jawab tujuh belas pertanyaan singkat memang habis tujuh belas setiap soalan boleh jawab satu minit kurang satu minit pun boleh tapi bimbang tak faham sebab kata Sayyidina Ali la ibadata bila tafakuhin tak ada gunanya bila tak faham kefahaman ini yang mustahak apalagi dalam bab ini kita banyak lihat orang baca Yasin di atas kuburan ini pula dibawa kata-kata Abdullah bin Umar ibn Khattab berpesan jangan lupa untuk membaca di bahagian kepalaku setelah aku dikuburkan lima ayat pertama Al-Baqarah di bahagian kakiku tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sedangkan adab-adab terhadap atau ziarah kubur tidak begitu yang diajar oleh Nabi Aisyah radiyallahu anha pernah tanya Ya Rasulullah bila aku ziarah kubur apa yang aku patut lakukan kata Nabi baca salam Assalamualika Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Minal Muslimin Al-Muslimat Wa inna bikum Insya'Allah lahikun Selamat sejahtera untuk kamu sekalian orang-orang Islam lelaki dan wanita dan kami akan menyusul kamu tak lama lagi Insya'Allah itu salam itu salam bila ziarah kubur macam mana dengan bacaan Al-Quran coba dengar kita dah bahas ketika pendinding rumah dari gangguan syaitan apa kata Nabi satu diantara lima belas perkara mendinding rumah iaitu kita hendaklah membaca surat Al-Baqarah berdasarkan hadis Nabi la tajalu buyu takum kubura innal baita tukra'u fihi surat Al-Baqarah la yadukulu syaitan dengar baik-baik terjemahannya jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kuburan yakni sunyi senyap macam kuburan jangan sesungguhnya rumah yang dibaca surat Al-Baqarah syaitan tak boleh masuk apa pengajaran yang dapat diambil kalau kita tidak mahu diganggu rumah kita oleh syaitan sama ada namanya hantu raya sama ada namanya polong sama ada namanya toyol silakanlah namakan hantu-hantu itu iaitu syaitan syaitan tersebut bila kita protect rumah kita dengan membaca surat Al-Baqarah syaitan tak boleh masuk itu surat Al-Baqarah power powerful hadirin dan hadirat cara mengambil pemahaman hukum istimba kesimpulan hukum ustaz selalu ulang ada dua cara mantuk dan mafhum mantuk yaitu secara tersurat dan yang kedua mafhum yaitu tersirat kesimpulan hukum yang dapat diambil secara tersurat kalau ingin rumah tidak diganggu oleh syaitan baca dalam rumah surat Al-Baqarah walaupun tiga hari baru tamat walaupun seminggu baru tamat baca secara berangsur sampai sampai lima hari baru khatam no problem nanti ulang lagi nanti ulang lagi apa pemahaman yang dapat diambil mafhum secara tersirat daripada hadis nabi tadi ustaz ambil pandangan pakar hadis syekh nasaruddin al-bani apa kata beliau ustaz ulang sekali lagi bunyi hadis jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan rumah yang dibaca Al-Quran surat Al-Baqarah syaitan tak boleh masuk ini maknanya membaca Quran yang paling afdal adalah di rumah Rasul melarang jangan jadikan rumah seperti kuburan ini memberi isyarat secara tersirat kubur bukan tempat baca Quran kubur bukan tempat baca Quran baru namanya berbeza antara kubur dengan rumah rumah disuruh baca surat Al-Baqarah kubur jangan baca Quran apalagi yang disuruh pula baca surat Al-Baqarah lima ayat pertama di bahagian kepala ku pada bahagian kakiku baca surat Al-Baqarah tiga ayat terakhir sampai dimana kesahian riwayat itu yang jelas ianya bercangga dengan hadis Nabi ingat kata-kata imam kita Ash-Shafi'i bila pendapat aku bercangga dengan hadis yang sahih buang pendapatku campak ke tembok pendapatku ambil hadis yang sahih ringkasnya Ustaz tidak setuju berdasarkan ilmu yang Ustaz miliki tidak setuju terhadap anjuran sesetengah Ustaz agar baca Quran di atas kuburan yang digalakkan oleh Nabi adalah doa doa Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riadil jannah walata ja'al qabrahu hufratan min hufarin miram Ya Allah ampunkalah dosanya terimalah segala amal salihnya gantilah untuknya keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya gantilah dia pasangan lebih baik daripada pasangan sebelumnya Ya Allah hindarkan dia dari azab kubur dan azab neraka Ya Allah jadikanlah kuburannya bagikan taman-taman syurga jangan kau jadikan kuburannya bagikan kawah-kawah neraka yes itu itu yang dianjurkan oleh Nabi ok pertanyaan berikutnya Pak Ustaz baru-baru ini ada keluar dalam TV yang kita tak perlu beri salam kepada Nabi Ilyas alaihissalam yang kita tak perlu beri salam kepada Nabi Ilyas alaihissalam dalam ilmu saya yang cetek ini kata penanya dalam ilmu saya yang cetek ini saya tentu saja jemaah yang lain ingin tahu sebabnya walhal dalam surah as-safat Allah sendiri beri salam kepada Nabi Nuh Allah sendiri pernah beri salam kepada Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Harun alihimussalam serta Nabi Ilyas mohon serta Nabi Ilyas mohon penjelasan Pak Uday kita digalakkan memberi salam kepada semua Nabi itu sebabnya bila kita sebut Nabi Musa alaihissalam Nabi Harun alaihissalam mudah-mudahan engkau beri keselamatan kepada mereka ya Allah itu makna alaihissalam selalu kita singkatkan dengan AS alaihissalam begitu begitu juga Nabi Nuh Nabi Ibrahim Ustaz tidak dengar apa yang Radio Jakim sebut Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak perlu memberi salam kepada Nabi Ilyas seingat Ustaz ketika menjawab soalan kalau kita ingin merawat kita punya sakit lutut kata Ustaz berkenaan ambil aloe vera daun lidah buaya lalu potong dari pangkalnya kemudian kita kupas kulitnya dalamnya akan berlendir macam air dan aloe vera itu adalah tumbuh-tumbuhan lalu Ustaz tersebut menyarankan menasihatkan supaya berkesan merawat lutut dengan aloe vera ketika kita kupas maaf ketika kita akan potong kita akan potong dengan pisau aloe vera karena aloe vera itu tumbuh-tumbuhan sedangkan yang jaga tumbuh-tumbuhan adalah Nabi Ilyas aloe vera itu berair Nabi yang jaga air adalah Nabi Khidir kamu hendaklah terlebih dahulu sebelum potong itu beri salam Assalamuala Ya Ilyas Assalamualaikum Ya Khidir Ustaz kira larangan dalam radio Jakim itu melarang memberi salam Nabi Ilyas dan Nabi Khidir sempena ini sebab tidak ada riwayat satu pun yang mengatakan Nabi Khidir itu penjaga air Nabi Ilyas penjaga tumbuh-tumbuhan tak ada riwayat itu mengapa sempena itu malah Ustaz pernah sarankan yang paling baik baca Bismillah potong sebab Nabi SAW bersabda Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal yakhuz biyaminihi wal yu'ti biyaminihi pendaklah kamu hei para sahabat kata Nabi makan dengan tangan kananmu minum dengan tangan kananmu mengambil dengan tangan kananmu dan memberi juga dengan tangan kanan itu satu ambil dengan tangan kanan tentang Bismillah sekala segala pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan Bismillah maka perbuatan itu tidak diberkati oleh Allah tak makan Bismillah tak minum Bismillah tak keluar rumah Bismillah tidak menyembelih Bismillah itu yang tepat dan ada dalilnya inilah bahayanya mangsa-mangsa yang dengar ceramah tapi tidak memerlukan dalil tak mau tanya pada guru bertanyaan tambah pula yang membuat yang bertanya itu takut setiap bertanya dalil dibentak dibentak dan dimarahi insyaallah tidak terhadap udai welcome silakan kalau ingin bertanya bukan tidak menunjuk menunjuk macam orang alim atau pandai sangat no 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 Allah yang mahat tahu sekedar tidak menolong apa yang ustaz tahu hadirin dan hadirat rahimahkumullah kita tambah satu lagi atau dua lagi saya ingin bertanya Pak Ustaz waktu salat fardu atau salat sunat sebelum membaca al-fatihah kita hendaklah membaca bismillah dan sebelum membaca bismillah kita baca a'udzubillah ok hadirin dan hadirat rahimahkumullah sebagaimana yang ustaz sebut ajaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam berdasarkan Al-Quranul Karim ayat 98 dari surat An-Nahlu Allah berfirman kita ada dalil ada dalil langsung yang datang yang datang daripada Allah bila akan memulai baca Quran sama ada di dalam salat atau di luar salat awali dengan a'udzubillah minashaytanir rajim itu ada dalil nah karena surat Al-Fatihah adalah rukun mesti baca oleh sebab itu kita mesti awali dengan a'udzubillah minashaytanir rajim setelah membaca doa iftitah Ustaz ulang sekali lagi baru-baru ini kita ada belajar Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanullahi bukratah wa asilah a'udzubillah minashaytanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsih para ulama berbeza pendapat apakah itu Pak Ustaz perlu dibaca sebelum takbiratul ihram apakah ia perlu dibaca setelah takbiratul ihram sebagai doa iftitah hadirin dan hadirat kedua-dua pandangan itu ada hujahnya masing-masing kita boleh baca sebelum takbir kita juga boleh baca sesudah takbiratul ihram yang penting berakhir dengan euzubillah main syaitanir rajim euzubillah ada beberapa versi yang biasanya euzubillah minashaytanir rajim versi yang lain euzubillah hisami'il alimi minashaytanir rajim versi yang lain euzubillah minashaytanir rajim min nafihi wa nafsihi wa wa nafsih ada tiga versi empat versi lima versi semuanya boleh. Kemudian baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apalagi menurut pendapat yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatiha. Hadirin dan hadirat, Rahimakumullah. Ringkasnya, bila kita akan membaca Al-Quran, bacalah. A'udzubillah minasyaitanirrahim dulu, diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada pembahasan panjang dalam bab ini, tapi urutannya seperti itu. Cuma bila ditanya apakah dibaca setiap rakaat Pak Ustaz, ini Ustaz dah jelaskan. Ada dua pandangan. Kalau kita anggap satu salat itu, empat rakaat, tiga rakaat, sebagai satu bacaan, dia perlu diawali pada Al-Fatiha, rakaat pertama sahaja. Pada rakaat kedua tak payah. Tapi bagi yang berpendapat, setiap rakaat itu adalah bacaan berasingan, mereka ulangi lagi A'udzubillah pada rakaat kedua, ketiga dan keempat. Dua-dua yang boleh. Yang kelima, terakhir untuk petang ini. Ustaz, setelah kita memakai ehram, apakah ada salat khusus dan doa khusus? Jawabnya tidak. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz, Pedoman Haji dan Umrah. Silakan miliki juga buku ini. Pedoman Haji dan Umrah menurut Rasulullah SAW dalam kurungan mudah dan tepat. Walaupun kecil, tapi semuanya ada dalil. Di dalam buku ini, Ustaz ada jelaskan. istilah salat sunnah. Setelah memakai ehram, membawa makna, setelah kita mandi, lalu kita memakai ehram, lalu kita salat. Tak kira salat itu waktu duha ke niat salat duha? Waktu itu kita salat zuhur ke niat salat zuhur? Waktu itu kita masuk masjid ke salat sunnah tahitul masjid? Salat sunnah ihram sudah cover dengan membuat salat jenis apapun. Yang penting kita telah mandi, memakai ehram, lalu salat duha raka'at. Dia sudah cover, sudah menutupi maksud salat sesudah memakai ehram. Dia bukan dengan niat sengaja aku salat sunnah ihram kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Namun demikian, namun demikian, jika ada yang buat seperti itu, biarkan. InsyaAllah memenuhi juga maksudnya. Tapi maksud yang sebenar, salat sunnah setelah ehram, dia sama dengan salat sunnah tahiyyatul masjid. Boleh menumpang mana-mana salat. Umpamanya dari Madinah. Kita pergi ke Bir Ali. Sampai di sana kita, karena di situ adalah Bir Ali ini, atau nama asalnya Zul Hulaifa, tempat berniat orang Madinah, yang sekarang dipanggil Bir Ali, ketika di situ kita turun, lalu kita salat. Apakah salat waktu itu salat duha kah? Kita dapat salat berjamaah kah? Salat itu sudah cover salat sunnah ihram. Sebenarnya, dia bukanlah salat yang dituntut zatnya. Tapi dia boleh menumpang pada mana-mana salat yang lain. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Sudah hampir dengan berbuka. Sekali lagi, Ustaz ingin beri pengumuman. hari ini ada